Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat datang di channel Sunsun GTSN ya Bersama saya Sunsun Kita akan belajar kali ini Menggunakan fungsi IF Atau bahasa Indonesia nya Jika IF Jika Oke Dan masih di pelajar informatika Kali ini kita akan membahas Fungsi IF Oke Fungsi IF Fungsi IF Atau rumus IF Adalah salah satu fungsi Excel Dalam kelompok logikal Yang sering digunakan Untuk melakukan Uji logika tertentu Pada Microsoft Excel Contoh Disini Saya contohkan ya Fungsi IF ini Akan menghasilkan sebuah nilai tertentu Jika kondisi Yang kita tentukan Itu terpenuhi Atau benar True Akan tetapi Akan menghasilkan nilai lain Apabila Uji logika Atau kondisi itu Tidak terpenuhi Salah Salah ya Atau false Ini adalah contoh rumus IF Sama dengan IF Jika 1 sama dengan 1 Maka Benar Titik koma disini Titik koma disini Kita anggap saja Maka 1 sama dengan 1 Maka benar Selain itu Salah Artinya Pada contoh ini Rumus IF akan menghasilkan Teks benar Sebab Perbandingan 1 Dengan 1 adalah True Atau Benar Yang dimintakan 1 Hasilnya 1 Tentu jawabannya Benar Yang kedua IF 1 sama dengan 0 Maka Benar Selain itu Salah Yang diminta adalah Angka 1 Tapi Data yang muncul 0 Maka Tentu hasilnya disini adalah Salah Jadi di contoh yang kedua ini Rumus IF Akan menghasilkan Teks salah Sebab Perbandingan 1 Sama dengan 0 adalah False Atau Salah Kita akan praktekan Agar lebih jelas Disini Saya sudah punya Satu tabel Ini tabelnya Kita rapikan sebentar Satu Dua Disini Ya Lalu disini saya kasih border Border shading Ya Biar lebih jelas Nah Untuk jumlah Seperti biasa Ini menggunakan Sum Penjumlahan Lalu kita drag Ya Kita enter Lalu yang jumlah ini Kita tarik ke bawah Oke Selesai Lihat disini ya Nomor 1 Jumlahkanlah kolom jumlah Menggunakan Fungsi sum Tadi sudah barusan ya Barusan sudah Lalu Nomor 2 nya Gunakan rumus IF Pada kolom keterangan Oke IF Nah disini Di atas 150 Soalan seperti ini Jika Nilai Di atas 150 Maka Lulus Ups Maka lulus Tanda petik Di bawah 150 Maka Gagal Nah ini dia Sudah ada keterangannya ya Kita tinggal menggunakan Rumus IF Disini Sama dengan IF E Sorry Sama dengan IF Kurung muka ya E9 Maka Ya Atau titik koma disini Tanda petik IF E9 Di atas 150 Maka Tanda petik Lulus Tanda petik Lagi Selain itu Koma Tanda petik Lagi Disini Gagal Nah Sampai saat ini Selesai Kasih tutup kurung ya Lalu kita enter Nah Benar kan Rumusnya berhasil ya Alhamdulillah Kita tinggal geser aja Ke bawah Yang kedua Ketiga Keempat Kelima Kita gak usah Ngetik lagi Karena ini berhasil Tinggal digeser ke bawah Yang bawah seperti ini Set Nah Selesai Ya Lihat ini ya Ini di bawah 150 Maka dia gagal Dan kalau ini kita ubah menjadi angka 100 Maka otomatis Ya Ketangan jadi gagal Tapi kalau ini kita ubah jadi 200 Misalkan ya Di otomatis berubah Seperti itu Oke Mudah ya Kita lanjutkan Presentasinya Ini sudah selesai Oke Kita sudah belajar Hari ini Tentang Rumus Excel Tentang rumus IF Fungsi-fungsi IF Untuk apa Lalu tadi Sudah bapak contohkan Oke Tugas untuk kalian Sekarang Ini ada Satu tabel ya Terdiri dari 6 baris Dan 6 kolom Ini tanda tanya Berarti kalian kerjakan Yang pertama Tuliskan rumus jumlah Pada tabel Di atas Seperti yang di Yang di kolom E Ini rumusnya apa Oke Rumusnya apa Rumusnya apa Rumusnya apa Pakai sum Gampang sekali ini ya Lalu yang kedua Tuliskan rumus IF Pada kolom Keterangan tabel di atas Seperti disini ya Sama dengan IF IF apa Gitu ya IF disini Jadi disini Ya Yang nilainya di atas 150 Maka lulus Di bawah 150 Maka Gagal Gitu ya Seperti contoh yang tadi Oke Cukup sekian Dari bapak Sampai jumpa di video selanjutnya Di pertemuan berikutnya Like and subscribe Jika bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di Video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya ong Menurutah